Jelang lebaran kenaikan tarif KRL ditunda. Setelah sebelumnya santer kabar akan adanya kenaikan tarif KRL pada 1 April mendatang, kini Kementerian Perhubungan memutuskan tidak jadi menaikan tarif KRL komuter lain. Adita Irawati, juru bicara Kementerian Perhubungan mengungkapkan, wacana kenaikan tarif tersebut akan ditunda hingga setelah Idul Fitri 2022. Adita menambahkan tanggal pengimplementasian tarif baru akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang di masyarakat. Rencananya, tarif KRL komuter lain yang sebelumnya 3.000 rupiah akan naik menjadi 5.000 rupiah. Tarif 5.000 rupiah berlaku untuk 25 km perjalanan pertama, sementara untuk 10 km selanjutnya tetap dikenakan tambahan tarif 1.000 rupiah. Terima kasih telah menonton!